Kids, tahukah kamu apa itu hewan vertebrata? Di dunia ini, sekitar 45.000 spesies hidup merupakan vertebrata lho. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet panjang pada punggung mulai dari leher hingga ekor. Apa fungsi tulang belakang tersebut ya? Fungsinya adalah untuk menyokong tubuh dan melindungi sistem saraf Kids. Oh iya, berdasarkan Encyclopedia Britannia 2015, hewan vertebrata juga ditandai oleh sistem otot yang terutama terdiri dari masa yang dipasangkan secara bilateral. Lalu, sistem pernafasan hewan dalam kategori tersebut menggunakan insang atau paru-paru. Nah, berdasarkan penutup tubuh, alat gerak, dan cara perkembang biakannya, hewan vertebrata dikelompokkan dalam 5 jenis Kids. Berikut ini jenis-jenis hewan vertebrata. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ikan Ikan atau peaches termasuk jenis hewan vertebrata karena memiliki rangka yang tersusun dari tulang keras yang mengandung kalsium fosfat. Ikan hidup dengan habitat di dalam air, ada yang di dalam air tawar, ada pula di air asin. Ciri-ciri ikan Tubuh dilindungi oleh sisik Bergerak dengan sirip dan ekor Bernapas dengan insang Memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang Tidak memiliki daun telinga Ikan yang hidup di lumpur memiliki alat bantu pernafasan berupa labirin Jantung terdiri dari dua ruang Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar Pembuahan terjadi di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal Berdarah dingin Burung Burung atau aves juga termasuk hewan vertebrata Burung memiliki bulu dan paru yang terbuat dari zat keratin Bulu pada burung yang membentuk sayap berfungsi untuk terbang, kids Namun perlu diketahui kalau tidak semua jenis aves bisa terbang Ada juga beberapa hewan jenis aves yang tidak bisa terbang Contohnya adalah pingwin Ciri-ciri burung Hidup di darat Alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik Alat pernafasan berupa paru-paru Dan alat tambahan berupa pundi-pundi udara sebagai tempat cadangan udara pernafasan di saat terbang jauh Jantung telah memiliki empat ruang yang sempurna Berkembang biak dengan bertelur, dengan ciri telur berbucangkang, dan kuning telur berukuran besar Pembuahan terjadi dalam tubuh induknya atau fertilisasi eksternal Berdarah panas Amfibi Amfibi adalah hewan vertebrata yang memiliki kunikan Yakni beberapa jenis amfibi hidup di dua alam Di darat dan air Ciri-ciri amfibi Pada fase larva, hidup di laut Pada fase dewasa, hidup di darat atau di tempat-tempat yang lembab Penutup tubuh berupa kulit yang licin dan tidak bersisik Alat pernafasan berupa insang, paru-paru, dan kulit Jantung memiliki tiga ruang Berkembang biak dengan menghasilkan telur yang tidak bercangkang Pembuahan terjadi di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal Di air atau tempat yang lembab Beberapa spesies kelompok alfibi mengalami perubahan bentuk tubuh Selama proses pertumbuhan dan perkembangan atau metamorfosis Berdarah dingin Reptil Reptil juga termasuk telur vertebrata lho Hewan jenis ini memiliki kulit keras Kering dan bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin Taukah kamu apa fungsi dari sisik tersebut? Sisik pada reptil berfungsi untuk mencegah kekeringan lho Ciri-ciri reptil Hidup di darat dan sebagian spesies dapat hidup di air Bergerak menggunakan perut atau kaki Bernapas dengan paru-paru Jantung memiliki empat ruang yang sekateh belum sempurna Berkembang biak dengan menghasilkan telur yang bercangkang Pembuahan terjadi dalam tubuh induknya atau fertilisasi internal Berdarah dingin Mamalia Mamalia adalah hewan menyusui Mamalia memiliki kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan bagi anaknya Susu dihasilkan oleh kelenjar tersebut yang berada di daerah perut atau dada Tidak hanya itu kids Mamalia juga memiliki rambut dan tiga tulang telinga tengah Hewan mamalia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air lho Ciri-ciri mamalia Umumnya hidup di daratan Tapi ada yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba Struktur tumbuhnya sesuai dengan cara hidupnya Ada yang terbang, berenang, meluncur, berlari, melompat, atau menggali Terdapat kelenjar kering dan kelenjar minyak pada kulit Bernapas dengan paru-paru dan memiliki diafragma untuk membantu bernapas Jantung terdiri dari empat ruang yang sempurna Otak berkembang lebih baik dibandingkan vertebrata lainnya Berkembang biak dengan melahirkan Pembuahan terjadi dalam tubuh induk atau fertilisasi internal Berdarah panas Nah sekarang semakin tahu kan jenis-jenis hewan vertebrata Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye